Stad News Jendela Informasi Anda Penerangan hukum bagi perangkat desa Kejaksaan Negeri Mandeling Natal memberikan penerangan hukum terkait Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi perangkat desa Berikut liputannya Sudara BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial melibatkan kejaksaan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi perangkat desa Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Kota Nopan, Kabupaten Mandeling Natal yang pesertanya diikuti Kepala Desa, Lurah, Ketua BPD, dan Perangkat Desa Helmy Hoyer mewakili BPJS menyampaikan berdasarkan Undang-Undang BPJS itu ada dua yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Ruang lingkup BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sedangkan Fadlika mewakili BPJS Ketenagakerjaan berharap seluruh perangkat desa ikut bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan ini bagi aparat desa atau warga yang bergabung dengan BPJS ini dan tiba-tiba mengalami kecelakaan pihaknya sudah menyiapkan tiga rumah sakit umum di Mandeling Natal sebagai rujukan yaitu Rumah Sakit Umum Panyabungan, Rumah Sakit Umum Permata Madinah, dan Rumah Sakit Umum Natal dikasih datun kejari Mandeling Natal Edison Sumitro si putum orang mengatakan terkait dengan bisa atau tidaknya dana desa diperuntukkan untuk biaya penyelenggaraan jaminan kesehatan ketenagakerjaan bagi aparat desa hal itu kita mengacu kepada Permendakri nomor 20 tahun 2018 Pasal 20 ayat 4 mengatakan salah satu biaya untuk pegawai aparatur desa dan perangkat desa diambil dari APBD desa yang juga bisa digunakan untuk membayar yuran jaminan sosial Lokot Husdalubis melaporkan untuk Stad News Kainformasi selanjutnya Mahasiswa Mandeling Natal berhak dapat biaya siswa dari Pemda Ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Kabupaten Mandeling Natal Pan Rina Sution mengatakan Pemkap Madinah kembali diminta untuk mengalokasikan anggaran biaya siswa mahasiswa berprestasi kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan kuliah di perguruan tinggi Sabma PP mengatakan DPRD Mandeling Natal sebagai wakil rakyat harus bersuara lantang memperjuangkan nasib biaya siswa mahasiswa berprestasi kurang mampu untuk menyelamatkan generasi muda Mandeling Natal yang keluarganya kurang mampu Pan Rina Sution mengatakan pihaknya juga heran kenapa anggaran biaya siswa kurang mampu ini beberapa tahun belakangan ditiadakan padahal keberadaannya sangat membantu bagi orang tua dan mahasiswa itu sendiri apalagi saat ini kondisi ekonomi masyarakat lagi sulit dan pihaknya berharap ada bantuan dari pemerintah Sabma PP juga meminta kepada Dinas Pendidikan Mandeling Natal agar anggaran ini kembali ditampung Lokotusda melaporkan untuk Start News Terima kasih telah menyaksikan Start News Channel Informasi Anda Semoga layak jadi berita